Intro Halo sahabat dunia masjid Pada kesempatan ini, kita akan mengulas 4 masjid saksi bisu kemerdekaan Indonesia Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis Aktifkan loncengnya, like dan komen di bawah Masjid selain tempat ibadah, juga memiliki banyak fungsi lain Misalnya pada saat perjuangan kemerdekaan, banyak masjid beralih fungsi menjadi pusat komando Dan basis perjuangan melawan penjajah Masjid tersebut hingga kini masih awet dan banyak digunakan oleh masyarakat setempat Penasaran? Berikut ini deretan 4 masjid Sebagai saksi bisu dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia Yang kami lansir dari berbagai sumber 1. Masjid Sabilillah, Malang Warga Jawa Timur, tentu tak asing lagi Dengan sejarah peristiwa tanggal 10 November Di mana saat itu terjadi perang yang berkobar di wilayah Surabaya Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang kembali datang Masjid Sabilillah yang berada di jalan masuk menuju kota Malang Tepatnya di jalan Ahmad Yani, kecamatan Belimbing, kota Malang, Jawa Timur Bagi para pejuang saat itu, tentu masjid ini merupakan salah satu tempat yang sangat sentral Masjid Sabilillah ini, menjadi saksi bersejarah atas perjuangan Laskar-Laskar Islam Yang dikomandoi oleh Panglima Kiai Haji Zainul Arifin Dan Hisbullah Kiai Haji Maskur Dengan semangat dan tekad setelah melakukan mufakat Mereka berjuang untuk mengusir para penjajah Pada pertempuran tanggal 10 November di kota Surabaya 2. Masjid Perjuangan Al-Mustafa, Garut Berdasarkan namanya, masjid ini merupakan salah satu saksi bisu Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Yang berada di wilayah Garut, Jawa Barat Pendiri masjid ini pertama kali ialah Yang bernama Kiai Haji Mustafa Kamil Sekitar pada tahun 1925 Beliau merupakan seorang ulama harismatik Sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia Yang berasal dari Garut Kiai Haji Mustafa Kamil membangun masjid ini Sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda Awalnya sang Kiai mengajar pengajian Dan kegiatan agama lainnya di Masjid Agung Garut Yang berada di alun-alun kota Namun, pola pendidikannya yang dinilai mengancam kedaulatan Belanda Membuat Bupati Garut saat itu Raden Suryakar Talegawa Dianggap pro-penjajah mengekang seluruh kegiatannya Mulai larangan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia Kemudian keharusan mengagungkan Bupati dan petinggi Belanda Hingga larangan jangan membicarakan soal kemerdekaan Indonesia Tak terima dengan perlakuan itu Akhirnya sang Kiai menanggalkan seluruh aktivitas pengajian keagamaannya di Masjid Agung itu Lalu, ia kemudian membuat masjid baru sebagai sarana perjuangan Yang jadilah Masjid Perjuangan Al-Mustafa yang terletak di Jalan Ciledug, Garut tersebut 3. Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh Siapa yang tak kenal dengan masjid ini? Masjid Raya Baitur Rahman Aceh Yang merupakan salah satu ikon dari kebudayaan Islam Yang kental di wilayah Aceh Selain bangunannya yang ikonik Masjid Raya Baitur Rahman juga syarat akan nilai historis dan sejarah Dalam perjalanannya, masjid ini pernah dibumi hanguskan oleh Belanda Saat serangan ke Kuta Raja, Banda Aceh Pada tanggal 10 April tahun 1873 Runtuhnya bangunan masjid ini Memicu meletusnya perlawanan masyarakat Aceh Mereka berjuang mempertahankan masjid hingga darah penghabisan Pada pertempuran tersebut Pihak Belanda kehilangan seorang panglima mereka Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler pada tanggal 14 April tahun 1873 Akibat ditembak dengan menggunakan senapan Oleh seorang pasukan perang Kesultanan Aceh Yang kemudian diabadikan tempat tertembaknya pada sebuah monumen kecil Di bawah pohon kelumpang yang berada di dekat pintu masuk sebelah utara Masjid Raya Baitur Rahman Sebagai markas perang dan benteng pertahanan rakyat Aceh Masjid Raya Baitur Rahman digunakan sebagai tempat bagi seluruh pasukan perang Kesultanan Aceh berkumpul Untuk menyusun strategi dan taktik perang Sejarah mencatat bahwa pahlawan-pahlawan nasional Aceh seperti Toku Umar dan Cutnya Din turut Serta mengambil andil dalam mempertahankan Masjid Raya Baitur Rahman ini 4. Masjid Al-Mujahidin Cibarusah, Bekasi Masjid ini berada di kampung Babakan Desa Cibarusah, Kota Bekasi Masjid ini menjadi saksi sejarah perjuangan heroik umat Islam Saat melawan dan mengusir penjajah di Nusantara khususnya di wilayah Jabodetabek Pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Masjid Al-Mujahidin ini menjadi markas serta kemp pelatihan pasukan Laskar Hisbuloh Pasukan Perang Bentukan Masumi tahun 1944 yang legendaris itu Masjid ini juga biasa disebut dengan Masjid KBC atau Masjid Kampung Babakan Cibarusah Masjid ini didirikan pada zaman kolonial Belanda, yaitu pada bulan Juni tahun 1937 Pada bagian atas pintu utama masjid ini, terdapat tulisan kaligrafi Arab Jika diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, kurang lebih artinya seperti ini Masjid Al-Mujahidin Babakan Kota Cibarusah, Juni tahun 1937 Masehi Robiul awal 1358 Hijriah Ada juga logo Laskar Hisbuloh, dan sebuah prasasti Yang menempel pada salah satu dinding dari ke-6 tiang Yang ada bertuliskan bahasa Belanda Demikian sejumlah deretan masjid di Indonesia Yang diketahui menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia Adakah masjid di tempatmu, yang juga ternyata menyimpan nilai historis? Terima kasih telah menonton!